Provinsi DKI Jakarta yang menjadi epicentrum COVID-19 masih terus menunjukkan peningkatan kasus positif. Seluruh kecamatan atau 44 kecamatan di Provinsi DKI Jakarta memiliki kasus positif corona. Akumulasi kasus positif corona di Jakarta pertanggal 3 Mei telah mencapai 4.463, sebagaimana terlihat dalam grafis warna hijau. Kurva kuning menunjukkan penambahan kasus positif baru, yaitu sebanyak 67 kasus pada 3 Mei per pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kurva biru menunjukkan penambahan 120 pasien sembuh, lebih besar dari pasien sembuh dibanding hari sebelumnya. Sementara akumulasi pasien sembuh di Jakarta telah mencapai 632 orang, dan ada 398 pasien positif corona meninggal pada 3 Mei.